Kalau master cakram bocor, dia akan rembes dari sini teman-teman Rembes terus ya Dan rim tidak akan berfungsi ya Seperti ini, ngelos ya, nyeplos Langkah pertama kita kendorkan dulu Baut stepnya menggunakan kunci L10 ya Seperti ini Kita kendorkan Kemudian kita lepas baut selang cakram yang menuju master cakram ya Kita lepas seperti ini Kita lepas Selanjutnya kita kendorkan Baut master cakramnya ya Menggunakan kunci L8 Kita lepas juga, tidak apa-apa teman-teman Seperti ini Selanjutnya kita lepas baut stepnya ya Menggunakan kunci L10 Seperti ini kita lepas semuanya Kemudian kita lepas juga baut master cakramnya ya Menggunakan kunci L8 Nah seperti ini Selanjutnya kita lepas pen master cakramnya ya Yang berada di bawah ini Kita lepas pantainya dulu Seperti ini Nah sudah terlepas ya Seperti ini Jangan lupa kita lepas juga per sweet rimnya Nah selanjutnya kita lepas sepinya ya Yang berada di dalam Sebelumnya kita lepas karet sealnya dulu Seperti ini Kita tarik ya Seperti ini Kemudian kita lepas sepi master cakramnya Yang berada di dalam ya Menggunakan obeng runcing Selanjutnya kita tarik menggunakan tang Seperti ini Kemudian kita cabut Kalau susah bisa kita menggunakan tang ya Seperti ini Nah kita congkel menggunakan tang Pelan-pelan teman-teman Nah seperti ini Sudah terlepas Selanjutnya kita tarik saja master cakramnya Nah di bagian sini Sudah parah banget ya Selanjutnya kita bersihkan bagian dalam teman-teman Menggunakan air ya Nah seperti ini Kita bilas menggunakan air Sampai bersih ya Biar kotor-kotoran yang ada di dalam itu Bersih Seperti ini Selanjutnya kita semprot-semprot ya Menggunakan kompresor Nah selanjutnya Setelah bersih Kemudian kita pasang yang baru ya Teman-teman seperti ini Kita tancapkan dulu master cakramnya Seal master cakramnya Nah seperti ini Selanjutnya kita pasang Penekannya ya Sambil kita paskan untuk sepinya Kita dorong ke dalam Seperti ini sepinya Nah kemudian kita paskan lagi Menggunakan besi ya Kita dorong-dorong ke dalam Supaya sepinya Pas menancap di perumahannya Seperti ini Nah kita paskan Kita pastikan Sepinya pas ya Kalau tidak pas nanti bisa meloncat keluar teman-teman Nah seperti ini kita pastikan Sudah rapat pas Selanjutnya kita gunakan gemuk ya Kita pasang di dalamnya seperti ini Untuk menyegah air dapat masuk Yang menyebabkan korosi ya Karena gemuk dan air Tidak akan menyatu ya Penyebab korosi air Nah seperti ini Kita pasang kembali Karet sealnya Kita paskan lagi Supaya rapat teman-teman Nah seperti ini Selanjutnya kita coba Joss Tidak lepas Selanjutnya kita pasang lagi Panteknya ya Seperti ini Anjingannya kita pasang Dipastikan Kencang Biar tidak lepas ya Selanjutnya kita pasang Sweet rimnya Per sweet rimnya kita pasang Selanjutnya kita pasang juga Baut-bautnya ya Baut yang tadi kita lepas Baut step-stepnya Kita kencangkan Menggunakan kunci L10 dan kunci L8 Seperti ini Kita kencangkan Semuanya Dipastikan kencang Teman-teman ya Untuk semuanya Dipastikan kencang Seperti ini Untuk selang cakramnya Jangan dipasang dulu ya Teman-teman Kemudian kita tuang Minyak cakramnya Secukupnya saja Seperti ini Kemudian di bagian Lubang atas Master cakram Kita tutup Seperti ini Kemudian kita tekan Sekali Nah seperti ini Agar minyak rim Mengalir sendiri ya Seperti ini Kita tunggu sebentar Sampai minyak rim Mengalir Nah seperti ini teman-teman Nah dia akan mengalir sendiri ya Tanpa kita kocok-kocok Nah seperti ini teman-teman Dia akan mengalir sendiri ya Nah kemudian kita tutup lagi Seperti ini Biar minyak rim tidak habis ya Kemudian kita cari bautnya Kita pasang lagi ya Baut Selang cakramnya seperti ini Cepat-cepat kita pasang Nah seperti ini Kita kencangkan ya Kita kencangkan pol Sampai mentok ya Biar tidak bocor Nantinya Seperti ini Sampai benar-benar Kencang Oke Kemudian kita tambah lagi Minyak rimnya Seperti ini Terus kemudian Handle rimnya Kita tekan ya Berlahan Sampai terasa Berat ya Sampai Terasa mentok Seperti ini Kita rasain teman-teman ya Nah seperti ini Sambil diputar rodanya Kita rasakan Sudah mengirim Atau belum Nah ini sudah berfungsi Dengan maksimal teman-teman Nah Cret Cerut Oke teman-teman Seperti itu ya Prosesnya Mudah sekali Jadi gak perlu Dikocok-kocok teman-teman ya Kalau dikocok-kocok Nanti bisa rusak lagi Master cakramnya Oke Sekian tutorial dari saya Semoga bermanfaat ya Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Terima kasih sudah menonton Salam dari saya Migo H1 Motor Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.